Selamat malam semuanya. Sebelum acara atau kelas Pali pada malam hari ini kita mulai, mari kita bersama-sama terlebih dahulu memberikan penghormatan kepada Sang Buddha dengan membacakan nama Karapata. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bisa bersama-sama kembali untuk bertatap muka secara virtual untuk mengikuti kelas Pali yang sebelumnya sudah terencana namun sempat tertunda karena pada waktu itu saya harus mengikuti program Sangga sampai upah sampada selesai. Maka kelas Pali pada waktu itu sempat terhenti sampai beberapa bulan. Nah sekarang kita kembali lagi untuk bersama-sama belajar bahasa Pali. Saya harap para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian tidak lupa ya, tidak lupa dengan kelas ini, tidak lupa dengan mata pelajaran yang pernah dipelajari. Karena setiap kali pertemuan saya juga memberikan catatan, memberikan lembaran sehingga buku tersebut atau lembaran tersebut bisa dikoleksi, bisa dipelajari lebih lanjut di rumah. Karena yang namanya belajar bahasa itu memang perlu latihan, perlu diulang-ulang. Dan satu hal yang cukup penting dalam belajar bahasa adalah kita mesti menambah kosa kata, menambah pembendaharaan kata. Nah bagaimana caranya menambah pembendaharaan kata? Kita buka buku, buka kamus. Nah kalau para Bapak Ibu, Saudara sekalian sudah punya buku panduan atau buku-buku tata bahasa Pali itu sambil dibuka-buka. Meskipun sudah punya buku, dicatat lagi kosa katanya itu akan jauh lebih mudah untuk menambah kosa kata. Dulu pun saya juga seperti itu. Ketika di silangka saya sudah punya buku-bukunya. Tetapi saya mengerjakan lagi dalam bentuk tulisan. Bahkan Pali Primer ini saya kerjakan dari awal sampai akhir, sampai selesai. Itu juga dalam bentuk buku. Bukunya masih ada di silangka jadi saya tidak bisa menunjukkan. Itu dalam bentuk buku tulisannya tulisan tangan. Karena ketika kita menulis dengan tangan, itu pada saat itu juga kita menghafal kosa kata. Jadi seperti itu salah satu teknik untuk belajar bahasa. Intinya adalah tekun, semangat, dan tidak menyerah. Tidak menyerah. Kadang-kadang kita seringkali malah menyepelekan. Wah ngapain kita melakukan hal yang sebegitu sepede. Tetapi itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Kalau kita sering mencatat gitu. Termasuk mengerjakan latihan-latihan. Makanya tidak heran kalau kita belajar bahasa Pali, buku panduan yang diberikan itu banyak latihannya. Supaya apa? Supaya kita juga ada latihan untuk menulis. Karena kalau sekadar membaca, lupa biasanya. Apalagi dalam bahasa Pali kan ada. Apa namanya? Diacritical, ada tanda-tandanya itu. Nah kita sudah lupa begitu. Kalau tidak terbiasa ditulis begitu. Ini apakah A panjang atau A pendek. Kalau hanya diingat saja. Kalau diingat dalam pikiran gitu. Bisa lupa. Tapi kalau sudah dibiasakan ditulis. Maka lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Akan menjadi hafal. Maka dari itu dalam kelas ini saya juga menyarankan kepada para bapak, ibu, saudara, saudari sekalian. Yang ikut belajar bahasa Pali. Jangan pernah berhenti untuk latihan. Terus latihan, latihan, latihan. Ya. Langsung saja kita akan bersama-sama membahas pelajaran kita pada malam hari ini. Yakni adalah kelas Pali pertemuan yang keempat. Namun sebelum saya memasuki pelajaran ini saya rasa minggu lalu saya sudah memberikan tugas ya. Sebelum pertemuan keempat ini di pertemuan ketiga saya pernah memberikan sebuah tugas. Saya ingin memastikan tadi saya sempat mengerjakan meskipun belum selesai. Ini tugasnya. Tunggu. Meskipun. Setelah. Kelihatan ya. Ini tugas yang sebelumnya. Tentang konjugasi dari kata kerja. Saya berikan tugas, 15 tugas. Kira-kira ada yang mengerjakan, tidak? Ada yang sudah mengumpulkan bante ke saya, bersama Bu Herlina. Kalau yang lainnya, mereka mengerjakan sendiri-sendiri bante. Ya, dikerjakan sendiri nanti kita bahas bersama-sama. Nah, pada malam hari ini saya ingin bersama-sama membahas ini dulu. Saya juga sambil mengerjakan. Jadi masih ingat ya, rumusnya seperti apa untuk konjugasi kata kerja simple present. Dalam bentuk masa sekarang, rumusnya adalah di atas ti, nti, si, dan ta. Yang masa sekarang ini, kata dasar ditambah dengan endingnya. Nah, endingnya ini akhirnya adalah ti, nti, si, ta, ami, ama. Kalau untuk dia, itu pakai ti. Kalau untuk mereka, itu pakai mti. Kalau untuk kamu, pakai si. Kalau kalian, pakai ta. Kalau saya, pakai ami. Kalau kita, pakai ama. Contoh yang kemarin diberikan adalah kata pacati. Kata pacati itu kata dasarnya adalah pacah. Setelah kita tahu kata dasarnya pacah, kemudian kita tambahin saja. Tambahin ti, tambahin ti, tambahin si, tambahin ta, tambahin ami, tambahin ama. Jadi pacati, pacah menjadi pacati. Pacati, pacanti, pacasi, pacatah, pacami, pacama. Dia memasak pacati. Mereka memasak pacanti. Kamu memasak pacasi. Kalian memasak pacatah. Saya memasak pacami, kita memasak pacama. Demikian juga dengan kata-kata yang lain. Dengan kata-kata yang lain, misalnya kata gaca. Gacat, gacati itu pergi. Kata dasarnya gaca. Kita ubah menjadi gacati, gacanti, gacasi, gacata, gacami, gacama. Itu hanya untuk refresh dulu mengenai apa yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Saya sudah memberikan tugas. Yang pertama, nomor satu itu kata gacati. Kata dasarnya gaca. Saya kasih clue ini supaya para bapak ibu saudara sekarang lebih mudah. Biasanya kalau para bapak ibu melihat di buku tidak ada ini ya. Tidak ada clue-nya ini. Tidak ada. Saya kasih ini supaya lebih mudah. Tinggal nambahin saja. Gacati. Kalau kita konjugasikan menjadi gacati, gacanti, gacasi, gacata, gacami, gacama. Dia pergi, gacati. Mereka pergi, gacanti. Kamu pergi, gacasi. Kalian pergi, gacata. Saya pergi, gacami. Kita pergi, gacama. Jadi dalam bahasa Pali memang cukup kompleks. Tidak seperti bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita mengatakan dia pergi, katanya pergi. Kata pergi tetap pergi. Mereka pergi, kata pergi juga tetap pergi. Tidak berubah-ubah. Tapi kalau dalam bahasa Pali berubah. Kalau dia menjadi gacati. Kalau mereka enggak cantik. Kalau kamu, gacasi. Kalau kalian, gacata. Kalau saya, gacami. Kalau kita, gacama. Maka ada sebuah perubahan begitu. Nah ini yang mulai harus kita biasakan. Karena dalam bahasa kita, kita tidak terbiasa dalam mengubah-ubah kata kerja seperti ini. Tapi dalam bahasa Pali, ada perubahan. Ada perubahan seperti ini. Nah nomor dua, wasati. Wasati itu artinya tinggal atau berdiam. Atau menempati. Misalnya tinggal di wihara. Menempati wihara. Atau tinggal di rumah. Wasati. Itu kata dasarnya wasa. Jadi kita bisa tambahin saja. Wasati, wasanti. Wasasi, wasata. Wasami, wasama. Kalau kita ingin mengatakan, saya tinggal. Berarti tulisannya harus wasami. Kalau dia tinggal, wasati. Nah sebenarnya tanpa dikasih saya pun, kita sudah bisa memahami. Jadi ibaratnya kata misalnya wasami saja, itu sudah bisa terjemahkan saya tinggal. Tidak perlu dikasih ahang lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia kan harus lengkap. Pergi, siapa yang pergi? Kalau dalam bahasa Bali, tidak harus. Kalau mau lengkap, biasanya seperti ini. So, wasati. So itu dia. Kalau misalnya dianya perempuan, juga diubah lagi. Bukan so. Tapi sa. Sa begini. So atau sa. So, wasati atau sa, wasati. Kalau mereka, te. Ini juga harusnya dihafal ya. Te, wasanti. Kamu. Tuang. Tuang wasasi. Kalian. Masih ingat tidak ini? Sudah lupa. Tumhe. Saya apa? Saya. Saya. Ahang. Ahang wasami. Kita. Kita. Mayang. Kita kan sering mengatakan mayang kan. Handa mayang. Begitu kan. Mayang. Ahang wasami. Ini kalau mau lengkapnya seperti ini. Tapi tanpa dikasih so, tanpa dikasih tuang, tanpa dikasih ahang. Kata wasami saja sudah bisa digunakan. Bahwa saya tinggal. Begitu. Seperti budang saranang gajami. Tidak ada. Ahang budang saranang gajami. Tidak ada ahangnya. Tapi sudah berarti saya pergi berlindung kepada Buddha. Nah, sekarang kata wandati. Ini juga saya lagi kerjakan tadi. Wandati diubah menjadi wandanti. Sambil mengerjakan ya. Wandati. Kemudian wandasi. Wandasi. Kamu tinggal. Wandata. Kalian. Oh. Wanda itu bukan tinggal. Wanda itu bersujud. Wanda mi. Wandama. Katanya bersujud. Dia bersujud. Mereka bersujud atau menghormat. Kamu bersujud. Memang bersujud. Saya bersujud. Kita bersujud. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Pokoknya kalau kita masih ingat. Ti, nti, si, ta, ami, ama. Nanti akan mudah. Nanti tinggal di. Sasarankan sebagai pemula lebih baik. Nulis tangan. Kalau sudah advance. Pakai ketik begini. Tidak apa-apa. Tapi supaya lebih mantap lagi untuk menghafal. Mending pakai tangan. Tawati. 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 Tawanti. Tawasi. Tawasih. Tawata. Tawata. Tawami. Tawami. Tawama. Tawasih. 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 kalian berlari. Dawami, saya berlari. Dawama, kita berlari. Nah seperti itu sebenarnya. Kira-kira sudah paham atau belum mengenai tugas yang kemarin? Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas tidak perlu diulang-ulang lagi. Karena ini juga banyak juga ini. Ada 15. Atau masih perlu dilanjut lagi ini? Mau coba lagi? Boleh sampai 5 sekalian ya. Satu lagi ya. Coba tahan hati. Nanti itu membunuh. Kalau kita mau ubah. Hanati membunuh. Kata hanati ini langsung ganti saja. Hana ti dia membunuh. Hananti mereka membunuh. Hanasi kamu membunuh. Hanata kalian membunuh. Hanami saya membunuh. Hanama kita membunuh. Nah seperti itu sebenarnya. Cukup gampang untuk melatih kita. Kalau kita sudah hafal ti ti si tha ami amah nanti tinggal. Kita mengidentifikasi kata dasarnya mana? Saya kata hasati oh hasa tambahin hasati hasanti hasasi hasata hasami hasama begitu dan seterusnya. Jadi sudah bisa paham ya. Nanti bagi yang pengen latihan ini masih ada nih. Bagi yang mungkin belum mengerjakan nanti bisa latihan di rumah sambil dikerjakan. Atau mungkin begitu melihat sebuah kosa kata langsung dicari begini latih. Ini untuk merefresh pelajaran kita yang sebelumnya. Sekarang kita perlu lanjut ke pertemuan kita. Kali ini yakni adalah pertemuan keempat. Kita memasuki pelajaran ketiga. Nah sebuah buku yang saya gunakan ini adalah buku Pali Primer yang kebetulan saya terjemahkan diterbitkan oleh Dhammawihari. Jadi kita belajar dulu kosa kata sebelum kita memasuki latin kita belajar dulu kosa kata. Kata benda maskulin berakhiran A. Kata benda maskulin berakhiran A. Rata. Rata itu bisa diterjemahkan kendaraan. Bisa diterjemahkan kereta. Bisa juga diterjemahkan sebagai pedati. Atau pedati nanti pakai yang lain. Yang sakata ini bisa pedati. Rata ini lebih tepatnya kendaraan atau kereta. Rata. Sakata ini juga kereta. Bisa juga ditambahin supaya ini gerobak mungkin ya. Atau pedati. Lebih bagus. Pedati. Hata. Hata itu tangan. Hata itu tangan. pada. Pada itu kaki. Maka kalau Anda pernah mendengar siri pada. Siri pada. Pada itu kaki. Jadi kaki kakinya milik siri. Siri itu siapa? Siri yang mulia. Sang Buddha sebenarnya. Siri pada itu telapak kaki Sang Buddha. Siri pada. Maga. Maga itu jalan. Maka ada yang sering yang kita dengar yakni adalah Atanggika Maga begitu kan. Arya Atanggika Maga. Nah Maganya itu jalan artinya. Maga. Kalau dalam bahasa Indonesia ada Marga. Itu dari bahasa Sangsekretar juga Marga. Maka kalau Anda lewat toilet ada jasa Marga gitu. Nah Maga itu Marga itu dari kata Maga. Maga itu jalan. Dipa. Nah Dipa ini bisa berarti pulau bisa juga berarti lampu atau Dian. Bersama dahulu Dian pakainya. Dian itu lampu yang terbuat dari bahan minyak begitu. Lampu minyak. Lampu minyak Dian. Dipa. Dipa itu bisa pulau bisa juga lampu. Sang Buddha kan pernah mengatakan sebelum beliau parinibana. Atta Dipa Wiharata. Atta Dipa Wiharata. Jadikan dirimu sendiri sebagai pulau atau jadikan dirimu sendiri sebagai lampu. Sama-sama. Dipa berarti lampu atau pulau. Seperti di Jawa. Pulau Jawa. Jawa Dipa. Jawa Dipa. Sumatera. Sumatera itu terkenal dengan Suwana Dipa. Suwana. Suwana itu emas sebenarnya. Maka pulau Sumatera itu mungkin banyak emasnya. Nggak tahu ya. Maka disebut Suwana Dipa. Dipa itu pulau. Sawaka. Sawaka itu murid atau siswa. Murid atau siswa saya tambahin. Siswa. Tapi siswa dalam bahasa ini juga ada istilahnya siswa itu sisa. S-I-S-S-A. Sisa. Kemudian dalam bahasa Sansekretas siswa. Ke Indonesia siswa. Siswa. Sawaka itu murid. Sawaka. Sebenarnya yang mendengar. Sawaka itu yang mendengar. Yang mendengar siapa? Ya murid. Mendengar dari guru-gurunya. Misalnya Buddha Sasawaka. Murid-murid dari Sang Buddha. Samana. Samana itu apa? Samana itu petapa. Tapi lebih identik ke bikung. Samana. Bisa terjemahkan sebagai petapa atau petapa bikung. Bahkan kita para bikung juga disebut sebagai petapa. Sebut sebagai samana. Maka ketika Bente Mahinda di konsili ketiga. Setelah konsili ketiga di abad ketiga sebelum Masihi yang datang dari India kemudian ke Sri Lanka untuk membebarkan untuk menyebarkan ajaran Buddha. Dia kan terbang. Kemudian mendarat di di sebuah bukit. Raja itu ketakutan bertanya siapa? Samana Mayang Maharaja Samana Mayang Samana adalah petapa Mayang kita kita adalah petapa Dhamaraja Sasawaka Murid dari Dhamaraja Ini murid dari Sang Buddha Samana itu petapa Saga Saga itu surga Surga Bahasa Sansekerta Suarga Dan bahasa Jawa juga Suarga Kemudian menjadi bahasa Indonesia Surga Saga Asa Asa itu kuda Miga itu rusak Maka kalau para Bapak Ibu sering membaca sutah Miga Daye Isipatane Miga Daye Miga itu rusak Taman rusak Isipatane itu taman rusak Sara Sara itu anak panah Bisa juga Sara itu berarti Tapi tanda bacanya beda Apa namanya Inti Essence Inti dari kayu Misalnya Pasana Pasana itu Batu Batu Pasana Batu juga sama dengan sila Sila Kalau tidak I nya panjang Kalau I nya tidak panjang Itu batu Kalau sila I nya panjang Sila Baru moralitas Kalau sila Saja batu Kakaca Itu gergaji Kaga itu Pedang Cora Itu pencuri Pandita Bijaksanawan Atau orang Orang yang Bijaksana Ini juga Perlu Diingat Ingat Kalau dulu Saya latihannya Palinya Saya tutup Pakai tangan Begitu Saya lihat Terjemahannya Kemudian Saya ingat Ingat Oh ini Misalnya Saya tutup Rata Oh tangan Tangan itu Hata Kaki Fada Jalan Maga Begitu Demikian juga Sebaliknya Terjemahannya Kita tutup Tutup Cara latihannya Seperti itu Maka Kalau punya Print-printnya Lebih enak Kalau dulu Waktu saya Di kampus Ya juga Ada semacam Quiz Di hari pertama Masuk Begitu Langsung Ada quiz Jadi Langsung Ditanya Untuk Mengetes Kosa Kata Kita Misalnya Saga Apa Saga Event Atau Surga Misalnya Kaga Sword Pedang Cora Tiff Begitu Maka Kalau bisa Bersama-sama Juga Bagus Untuk Latihan Maka Sebenarnya Belajar Bahasa Paling Ini cocok Untuk Anak-anak Kecil Maka Sejak Anak-anak Kecil Sudah Dilatih Cocok Kalau Disilangkah Saya juga Ngajarkan Ngajaran Anak-anak Kecil Seperti Waktu kita Belajar Bahasa Inggris Waktu kita Kecil Ada Pertanyaan Misalnya Sekolah Dalam Bahasa Inggris Apa Nanti Ada Quiz School Sama Dalam Bahasa Pali Kalau kita Mau Belajar Bahasa Pali Sejak Dini Juga Bisa Untuk Itu Mungkin Para Bapak Ibu Yang Hadir Juga Nanti Bisa Jadi Guru Juga Mungkin Di Wihara Di Sekolah Minggu Kumpulkan Kosa Kata Ini Kemudian Kita Tebak Tebakan Begitu Nah Kita Belajar Tentang Kasus Instrumental Instrument Kasus Instrument Instrument Itu Biasanya Diakhiri Dengan Ena Ena Ditambahkan Ke kata nominal Dasar Untuk Membentuk Instrumental Tunggal Jadi Kalau Tunggal Misalnya Oleh Seseorang Begitu Nanti Setelah Kata Seseorang Ditambahin Ena Kalau Misalnya Jama Ditambahin Ebi Akhiran Kasus Ebi Ditambahkan Ke nominal Dasar Untuk Membentuk Instrumental Jama Kalau Misalnya Oleh Orang Orang Nah Itu Endingnya Yang Dipakai Ehi Atau Ebi Bersama Ehi Atau Ebi Bisa 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 Satunya Sebuah Kata Benda Yang Diubah Demikian Menunjukkan Gagasan Oleh Dengan Atau Melalui Oleh Dengan Atau Melalui Misalnya Saya Mengatakan Saya Pergi Kewihara Dengan Teman Misalnya Saya Pergi Kewihara Dengan Teman Saya Ahang Ahang Dengan Teman 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 Kalau Dengan Teman Bagaimana Mitena Endingnya Itu Mita Kata Mita Ditambah Ena Mitena Bisa Ditambahin Kata Saha Bisa Ditambahin Kata Sading Juga Boleh Tanpa Kata Saha Sading Pergi Kewihara Bersama Dengan Teman Kalau Misalnya Temannya Lebih Dari Satu Jadi Ahang Mite Hik Saha Atau Mite Bi Saha Wiharang Gacami Nanti Kita Akan Berlatih Nah Kata Tunggal Nara Nara Itu Seseorang Ditambah Ena Menjadi Narena Oleh Seseorang Atau Dengan Seseorang Sama Oleh Dengan Melalui Misalnya Kata Matula Matula Itu Paman Tambah Ena Menjadi Matulena Matulena Dengan Paman Kasaka Kasaka Itu Atau Melalui Petani Atau Oleh Petani Kasaka Tambahin Ena Kasake Kalau Misalnya Orangnya Lebih Dari Satu Nara Kata Nara Ditambahin Ehi Atau Epi Narehi Atau Narepi Demikian Juga Kata Paman Kalau Pamannya Lebih Dari Satu Paman Paman Ditambahin Ehi Jadi Matulehi Atau Matulepi Dengan Paman Paman Oleh Paman Paman Atau Melalui Paman Paman Kalau Para Petani Bagaimana Kata Kasaka Ditambahin Ehi Menjadi Kasakehi Melalui Petani Petani Oleh Petani Petani Atau Dengan Petani Petani Nah Kata Sading Sading Atau Saha Yang Berarti Dengan Juga Digunakan Untuk Kasus Instrumental Maka Mereka Tidak Biasa Digunakan Dengan Kata Benda Yang Mengacu Kepada Barang Barang Jadi Kita Bisa Juga Menambahkan Kata Sading Atau Saha Kan Kita Sering Waktu Permohonan Tisarana Pancasila Itu kan Sading Tisaranena Sading Saha Pancasilang Ya Cama Pancasila Ya Cama Ada Saha Atau Sading Itu Dengan Sading Nah Contoh Dalam Formasi Kalimat Kita Belajar Dalam Kalimat Sekarang Supaya Lebih Jelas Lagi Nah Kalau Kalimatnya Dalam Untuk Tunggal Misalnya Samano Narena Sading Gamang Gat Cati Samano Petapa Atau Piku Narena Sading Nah Narena Narena Itu Dari kata Narah Dan Ena Ena Itu Bisa Diterjemahkan Dengan Melalui Atau Oleh Ada Tambahan Sading Berarti Dengan Narena Sading Gamang Itu Desa Gat Cati Pergi Jadi Samano Petapa Pergi Ke desa Bersama Dengan Nara Seseorang Atau Seorang Laki-laki Kalau Misalnya Bersama Dengan Orang Banyak Tidak Tidak Hanya Satu Orang Kata Narena Enanya Diganti Ebi Atau Diganti Ehi Narebi Nah Ini kata Jema juga Ada Samana Ini Kalau Misalnya Orang-orang Banyak Menjadi Samana Narehi Atau Narebi Sading Gamang Gacanti Dalam Bentuk Jema Nah Contoh Laki Puto Matulena Saha Candang Pasati Puto Satu orang Seorang Putra Matulena Kata Matula Plus Enak Matula Itu Paman Ditambahin Enak Ditambahin Saha Berarti Ada Dengan Dengan Paman Candang Candang Itu Bulan Pasati Melihat Putra Melihat Bulan Dengan Pamannya Kalau misalnya Pamannya Lebih dari Satu Dengan Paman Pamannya Bagaimana Diubah Menjadi Puto Matule Bi Saha Atau Saha Diganti Sading Juga Boleh Kita Boleh Menukar Tergantung Kesukaan Kita Mau pakai Saha Sading Terserah Candang Pasati Sekalipun Di sini Matule Bi Tapi kalau Di depannya Adalah Puto Endingnya O ini Di sini Tetap Pasati Tidak Menjadi Pasanti Jadi Intinya Di depan Sini Yang Puto Kadang Kadang Kita Berpikir Kalau Putra Dengan Paman Paman Berarti Orang Jama Kemudian Kata Kerjanya Di sini Pasati Diubah Menjadi Pasanti Tidak Jadi Kalau Di depannya Cuma Puto Di sini Tetap Pasati Bukan Pasanti Meskipun Dia pergi Melihat Bulannya Dengan Paman Meskipun Terlihatnya Subjeknya Banyak Lebih dari Satu Orang yang Melakukan Lebih dari Satu Tetapi Tetap Padokanya Di Paling Depannya Kemudian Contoh Kasako Kakacena Rukang Cindati Kasako Petani Kakacena Kakacena Dari kata Kakaca Dan Ena Kakaca Dan Ena Kakaca Itu Gergaji Ditambahin Ena Berarti Dengan Dengan Gergaji Atau Melalui Gergaji Nanti Disesupakan Konteks Kalimatnya Kita bisa Memilih Apakah Dengan Menggunakan Terjemahan Dengan Oleh Atau Melalui Tergantung Dari Konteks Dari Kalimat Tersebut Petani Memotong Pohon Dengan Sebuah Gergaji Kakacena Kalau Misalnya Lebih dari Satu Lebih dari Satu Gergaji Bagaimana Menjadi Kakac Cbi Apalagi Kalau Petaninya Banyak Misalnya Kasaka Kakac Cih Rukai Cindanti Nah Rukai 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 Sampai Di sini Jelas Sebelum Kita Masuk Kelatihan Atau Ada pertanyaan Silahkan Bagi Yang Mau Bertanya Tanya Dulu Kalau Tidak Lanjut Lagi Ya Lanjut Lagi Kita Lanjut Lagi Ke Latihan Tiga Nah Ini Sudah Saya Jawab Juga Supaya Nanti Bisa Sambil Belajar Atau Mungkin Perlu Saya Share Di Sini Biar Bisa Di Download Sebentar Biar Nanti Para Bapak Ibu Bisa Sambil Membuka Ini Tapi Pilihannya Ini Tidak Tidak Ada Dari Komputer Yang Ambil Nya Bisa Ke Group Aja Lewat B A Di Group Aja Ya Saya Lewat Group Saja Co Boa 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 Terima kasih. 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 Ehi itu kan jama' bersama dengan Ehi itu. Jadi sawakehi, sading bersama dengan murid-murid. Wihara, ya wihara, gak cati, pergi. Jadi kalau mau dianalisa seperti ini. Saya mau mau dianalisa, saya mau dianalisa, saya mau buat analisa tapi enggak ada waktu kemarin. Misalnya misalnya, misalnya ini, misalnya, disini, satu kata, bersama dengan, misalnya. bersama dengan murid-murid. Bersama dengan murid-murid. Kemudian piharang piharang gak cati, pergi. Pergi. Nah, seperti Buddha, Sawake, Sading, piharang, gak cati itu kalau kita analisa Buddha, ya sang Buddha itu sendiri, sang Buddha. Sang Buddha. Sawakehi, Sading. Sawakehi itu dari kata Sawaka plus Ehi. Kalau Ehi itu berarti kan banyak jadi murid-murid. Kalau misalnya Sawakena, kalau pakai Sawakena berarti satu murid saja. Piharang, gak cati. Kalau diterjemahkan secara lengkap, Sang Buddha atau Buddha pergi ke wihara bersama dengan murid-murid. Bisa juga begini, Buddha bersama dengan murid-murid pergi ke wihara. Artinya, Sang Buddha pergi ke wihara itu ditemani dengan murid-murid. Jadi kalau tambahan Sading ini kita bisa menambahkan kata bersama dengan. Bersama dengan. Kalau ada kata Sading ini pasti di sini kasusnya adalah instrumental. Ini endingnya pasti kalau gak Ena atau Ehi atau Ebi. Kasusnya instrumental. Jadi Buddha pergi ke wihara bersama dengan murid-murid. Kalau misalnya Sang Buddha pergi ke wihara dengan satu murid saja. Bagaimana? Kalau dengan satu murid saja bagaimana? Kalau dengan satu murid berarti butuh Sawa Kena Sawa Kena Sawa Kena Sading wihara enggak Ceti karena cuma satu murid. kalau misalnya Sang Buddha pergi ke wihara bersama dengan para petapa samana misalnya. Para petapa artinya lebih dari satu. Jadi Buddha Samanehi Sading Sama Nehi Sama Nehi Kalau misalnya cuma satu sama Nera Sama Nena Kalau misalnya Buddha pergi ke wihara dengan Sama Nera Sama Nerehi Sama Nerehi Kalau banyak Sama Nera Kalau cuma satu Sama Nera Sama Nerena Begitu Jadi ending Ehi sama Ena tadi yang menentukan apakah dia jama atau tunggal. Kalau misalnya kita ubah saya pergi ke wihara dengan teman-teman bagaimana? Saya tes Saya pergi ke wihara dengan teman-teman Bagaimana? Yang bisa? Bagaimana? 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 saya pergi ke wihara bersama dengan teman-teman misalnya ya Bagaimana? Bagaimana kalau kita ubah ke dalam bahasa Pali Saya Ahang Ahang Bersama dengan teman-teman dulu Teman itu apa? Mita Teman itu Mita Tapi kalau bersama dengan teman-teman berarti Mitehi Mitehi atau Mitebi Sama Mitehi atau Mitebi Sama Mitehi atau Mitebi Ditambahin Saha Boleh Ditambahin Sading Juga Boleh Kita tambahin Saha Saja Sahab Ahang Mitehi Mitebi Saha Baru Bihara Gacati Ayo Benar Bihara 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 Gacati Yakin Gacati 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 Gacami Ahang Ahang Gacami Gacami Ahang Gacami Ini harus diingat-ingat lagi Gacami Begitu Ahang Mitebi Saha Atau Mitebi Sading Gacami Gacami Kalau misalnya Dia Kita ganti Ini udah Dicara dulu ya Kalau misalnya Dicara Silahkan Misalnya Kita ganti ya Lagi Dia Misalnya Dia Atau mereka Lebih Mereka Kamu ya Kamu 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 Pergi Kewihara Bersama Dengan Teman Misalnya Satu Teman Bagaimana Basah Palinya Kamu Pergi Kewihara Bersama Dengan Teman Kamu 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 Itu Apa Kamu Tuang Bersama Dengan Teman Mite Sading Mite Ena Sading Mite Karena Cuma Satu Teman Kalau Misalnya Teman Teman Banyak Teman Mite B Kata Mita Plus Ena Itu menjadi Mite Menjadi Mite 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 Ebi Ini Cuma Satu Teman Menjadi Tuang Mite Sading Bisa Sading Bisa Sahat Juga Tidak Sading Boleh Sading Wihara Gacasi Gacasi Tuang Itu apa Gacasi 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 Jadi Harus Tetap Diperhatikan Pelajaran-pelajaran Yang sebelumnya Juga Harus Diingat Karena Ini Berkesenambungan Gacasi Seperti Ini Misalnya Sudah 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 Kata Ena Ebi Sudah 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 Kita lanjut Saja Ke Nomor Dua Puriso Putena Sahah Dipang Dawati Puriso Putena Sahah Dipang Dawati Puriso Puriso Itu Seseorang Atau Seorang Laki-laki Puriso Itu Seorang Laki-laki Juga Boleh Atau Seseorang Seseorang Atau Seorang Laki-laki Putena Sahah Nah Putena Puta Itu Putra Ena Itu Dengan Sahah Itu Dengan Juga Jadi Dengan Putra Dipang Pulau Dawati Berlari Jadi Kalau Diterjemahkan Seseorang Berlari Ke pulau Bersama Dengan Putra Atau Anak Lebih Seperti Lebih tepat Putra Begitu Putra Atau Anak Kalau Misalnya Dengan Banyak Putra Bagaimana Kalau kita Ubah Misalnya Seseorang Berlari Ke pulau Dengan Putra Putra Puriso Putehi 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 Sahah Atau Putehi Sading Boleh Dipang Dawati Dawati Sudah Paham Lanjut Ketiga Kasako Sarena Sigalang Wijati Kasako Sarena Wiksigalang Wijati Kasako Petani Hanya Satu Petani Kadang-kadang Kita juga Bisa Menambahkan Seorang Petani Kalau Suma Satu Kita bisa Mengatakan Seorang Petani Petani Kasako Itu Petani Sarena Dari Dari Kata Sarah Dan Ena Ena Itu Dengan Oleh Atau Melalui Jadi Dengan Panah Oleh Panah Atau Melalui Panah Bisa Tersebut Seperti Itu Sigalang Sigalang Itu Serigala Wijati Memanah Karena Memanah Berarti Lebih Tepat Memakai Kata Dengan Kalau Melalui Tidak Pantas Maka Petani Memanah Serigala Dengan Anak Panah Bukan Petani Memanah Serigala Melalui Anak Panah Atau Petani Memanah Serigala Oleh Anak Panah Maka Lebih Tepatnya Kita Memilih Kata Dengan Tapi Tidak Semua Ena Itu Berarti Dengan Karena Bisa Berarti Oleh Atau Melalui Kasako Sarena Sigalang Wijati Petani Memanah Serigala Dengan Anak Panah Brahmana Matulena Sahab Pabatang Aruhanti Brahmana Matulena Sahab Pabatang Aruhanti Brahmana Brahmana Itu ya Para Brahmana Brahmana Para Brahmana Brahmana Kemudian Matulena Nah ini Kata Ena Berarti Satu Matula Itu Paman Sahab Dengan Pabatang Pabatang Itu gunung Aruhanti Mendaki Atau Menaiki Jadi Para Brahmana Mendaki Gunung Dengan Paman Paman Oh Dengan Satu Paman Saja Karena Matulena Kalau Misalnya Matulebi Atau Matulehi Dengan Paman Paman Nomor Lima Puta Padehi Kukure Paharanti Puta Endingnya A Berarti Ini Banyak Banyak Putra Lebih dari Satu Kalau Cuma Satu Puto Kalau Puta Berarti Lebih dari Satu Jadi Putra Putra Padehi Pada Itu Kaki Eh Berarti Dengan Kaki Kaki Dengan Kaki Kaki Kukure Kukure Itu Karena Endingnya E Berarti Dia Lebih dari Satu Kalau Kukurang Itu Satu Kukura Itu Anjing Karena Kukure Menjadi Anjing Anjing Paharanti Memukul Jadi Putra Putra Memukul Anjing Dengan Kaki Kaki Karena Ini Dengan Kaki Kaki Jadi Tidak Hanya Dengan Satu Kaki Kalau Misalnya Seorang Putra Memukul Anjing Dengan Kaki Bagaimana Kalau Seorang Putra Hanya Satu Saja Satu Putra Memukulnya Dengan Satu Kaki Anjing Yang Dipukul Juga Satu Bagaimana Kalau Misalnya Seorang Putra Memukul Anjing Dengan Kaki Misalnya Kalau Kita Terjemahkan Dalam Bahasa Pali Menjadi Seorang Putra Seorang Itu Cuma Satu Berarti Puto Saja Puto Puto Karena Dengan Kakinya Cuma Satu Berarti Padenya Menjadi Padena 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 Puto Puto Padena Karena Anjingnya Cuma Satu Kukurang Kukurang Menjadi Kukurang Kukurang Apa Kukurang Kukurang Paha Rah Ti Paha Rati Karena Cuma Satu Kalau Banyak Paha Ranti Nah Ini Kalau Misalnya Diganti Juga Bisa Puto Misalnya Diganti Kamu Misalnya Kamu Memukul Anjing Dengan Kaki Puto Diganti Tuang Paha Rati Diganti Paha Rasi Nah Sekarang Nomor 6 Matulo Putehi Sading Ratena Gamang Agat Cati Matulo Paman Putehi Sading Putehi Sading Bersama Dengan Putehi Putra Putra Lebih Dari Satu Putra Ratena Ena Itu Juga Dengan Atau Melalui Rata Rata Itu Kereta Atau Kendaraan Kendaraan Gamang Itu Desa Atau Dusun Agat Cati Datang Jadi Paman Datang Ke Desa Dan Semakan Dari Awal Begini Habis Itu Dari Belakang Sini Terjemah Terjemah Jadi Awal Begini Urut Tanya Kalau Satu Kalimat Begini Saya Tunjukkan Pertama Kita Terjemahkan Matula Dulu Matula Itu Apa Saya Kita Terjemahkan Matula Dulu Kemudian Baru Ke Ini Yang Paling Belakang Ini Agak Cati Ini Kata Kerjanya Terjemahkan Dulu Nah Habis Kata Agak Cati Baru Kata Gamang Ini Kita Terjemahkan Kita Terjemahkan Kata Gamang Kemudian Kata Rathena Ini Kita Terjemahkan Kemudian Baru Putih Sanding Jadi Cara Menerjemahkan Sebuah Kalimat Dari Pertama Awal Subjeknya Dulu Setelah Subjek Baru Kita Cari Kata Kerjanya Kata Kerjanya Agak Cati Setelah Itu Diurut Dari Paling Belakang Sini Sampai Kedepan Sini Kalau Kita Urut Pertama Kita Terjemahkan Begini Kata Matula Dulu Kita Terjemahkan Oh Paman Agak Cati Itu Datang Gamang Gamang Kedesa Gamang Itu Kedesa Rathena Rathena Itu Dengan Kendaraan Atau Dengan Kereta Putih Sanding Bersama Dengan Putra Putra Nah Begitu Baru Kita Susun Kalimat Paman Datang Kedesa Dengan Kereta Bersama Dengan Putra Putra Begitu Itu Cara Menerjemahkannya Kadang-kadang Yang Masih Menjadi Kesulitan Bagi Kebanyakan Orang Yang Belajar Bahasa Pali Itu Untuk Mengidentifikasi Mana Yang Disebut Sebagai Kata Kerja Nerjemahnya Bagaimana Kadang-kadang Kalau Kita Sudah Terbiasa Nerjemahnya Dari Awal Begitu Dari Awal Misalnya Dari Sini Dulu Kemudian Sini Tapi Dalam Bahasa Tidak Seperti Itu Kita Cari Kata Kerjanya Paling Belakang Sini Kita Cari Subjeknya Dulu Subjeknya Siapa Kemudian Cari Kata Kerjanya Kemudian Baru Pelengkap Yang Lainnya Jadi Susunannya Tidak Seperti Kita SPOK Subjek Predikat Objek Dan Keterangan Tidak Seperti Itu Tidak Seperti Itu Tapi Pakai Ini Pertama Subjek Dulu Kemudian Kita Cari Kata Kerjanya Kalau Misalnya Kita Menjemahkan Kalau Dengan Satu Putra Saja Bagaimana Dalam Bahasa Palinya Misalnya Paman Datang Ke Desa Dengan Kereta Bersama Dengan Seorang Putra Apa Yang Perlu Diganti Yang Perlu Diganti Ini Kata Putehi Ini Putehi Ini Ehinya Diganti Putena Matulo Putena Sating Ratena Gamang Aga Cati Paman Datang Ke Desa Dengan Kereta Bersama Dengan Putra Kalau Dengan Putra Putra Eh Eh Kalau Dengan Putra Saja Ena Lanjut Nomor Tujuh Kumara Hattehi Pate Aharanti Kumara Anak Laki Laki Atau Bisa Pangeran Kumara Itu Anak Laki Laki Hattehi Hattehi Hatta Plus Eh Hatta Itu Tangan Eh Dengan Tangan Atau Oleh Tangan Atau Melalui Tangan Tangan Pate Pate Itu Pata Pata Itu Mangkuk Karena Endingnya E Berarti Banyak Pata Mangkuk Mangkuk Aharanti Membawa Jadi Anak Laki-laki Membawa Mangkuk Mangkuk Dengan Tangan Tangan Dengan Tangan Karena Tangannya Lebih dari Satu Kalau Misalnya Dengan Satu Tangan Hatena Kumara Hatena Pate Aharanti Tapi Kan Tidak Mungkin Kalau Cuma Satu Tangan Karena Kumaranya Banyak Kalau Misalnya Kumaro Kumaro Hatena Pate Aharanti Itu Baru Bisa Nah Sekarang Nomor Delapan Nah Dari Tadi Kita Menggunakan Ena Ehi Itu Selalu Diterjemahkan Dengan Sekarang Kita Akan Memasuki Terjemahan Yang Berbeda Coro Magena Asang Harati Coro Coro Itu Pencuri Magena Nah Magena Kata Maga Plus Ena Ena Itu Oleh Melalui Dengan Jadi Nanti Apakah Diterjemahkan Dengan Jalan Oleh Jalan Atau Melalui Jalan Dilihat Dari Konteksnya Asang 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 Itu Kuda Satu Kuda Kalau Banyak Kuda AC Harati Membawa Pencuri Membawa Kuda Dengan Jalan Atau Melalui Jalan Atau Oleh Jalan Lebih Cocok Melalui Jalan Melalui Jalan Jadi Pencuri Membawa Kuda Melalui Jalan Artinya Dia Berjalan Melewati Jalan Tersebut Begitu Kalau Melalui Jalan Jalan Bagaimana Magebi Jadi Magebi Atau Magehi Tapi Tidak Pakai Kata Sading Karena Ini Melalui Kalau Pakai Kata Sading Atau Saha Itu Terjemahnya Dengan Jadi Kalau Kita Menemui Kata Saha Sudah Pasti Dengan Bukan Pakai Melalui Bukan Pakai Oleh Tapi Dengan Kalau Ada Tambahan Saha Atau Sading Kalau Tidak Ada Saha Atau Sading Kita Analisa Sesuai Konteks Ena Ini Kata Ena Itu Kita Terjemahkan Sebagai Oleh Dengan Atau Melalui Kita Sesuaikan Konteks Dari Kalimat Tersebut Sekarang Nomor Sembilan Kasako Awatang Oruhati Kalau Ini Tidak Ada Kasus Instrumen Kasako Awatang Oruhati Kasako Petani Awatang Itu Lobang Oruhati Turun Jadi Petani Turun Ke Lobang Nomor Sepuluh Bupalah Pandite Hiksaha Samane Pasanti Bupala Bupala Itu Raja Raja Bupala Raja Raja Pandite Hik Nah Ini Kata Eh 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 Ada Sahanya Lagi Kata Eh Tambahin Sah Kata Pandita Ditambah Eh Ditambah Sah Berarti Dengan Orang-orang Pijaksana Kata Pandita Samane Samane Itu Petapa Atau Biku Karena Endingnya E Berarti Lebih dari Satu Petapa Petapa Pasanti Si Raja Raja Melihat Petapa Petapa Dengan Orang-orang Bijaksana Nah Maksudnya Yang melihat Dengan Ini Siapa Artinya Raja Ini Melihat Dengan Orang Bijaksana Melihat Petapa Itu Bukan Yang Dilihat Para Petapa Dan Para Bijaksana Bukan Kalau Yang Dilihat Adalah Para Orang Bijaksanawan Itu Tidak Pakai Pandite Hik Saha Tapi Samana Samane Cak Pandite Cak Kita Dalam Bahasa Indonesia Itu Cukup Ini Juga Cukup Apa Membingungkan Raja-Raja Melihat Petapa Dengan Orang-orang Bijaksana Kita Bisa Punya Dua Pemikiran Rajanya Itu Para Raja Melihat Dengan Orang-orang Bijaksana Atau Para Raja Melihat Petapa Dan Para Orang Bijaksana Nah Bahasa Indonesia Itu Kelemahnya Disitu Kita Bahasa Indonesia Cukup Membingungkan Kita Orang Indonesia Makanya Beruntung Juga Orang Luar Itu Kalau Belajar Bahasa Indonesia Pusing Bingung Karena Bahasa Indonesia Itu Cukup Membingungkan Juga Raja-Raja Melihat Petapa Dengan Orang-orang Bijaksana Yang Dilihat Ini Bukan Petapa Dan Orang Bijaksana Tapi Para Raja Dengan Orang-orang Bijaksana Melihat Petapa Maka Sebenarnya Terjemahnya Kalau Mau Lebih Aman Supaya Tidak Ambigu Dengan Orang Bijaksananya Kita Taruh Di Depan Sini Nah Raja-Raja Dengan Orang Bijaksana Melihat Petapa Petapa Artinya Raja-Raja Dan Orang-orang Bijaksana Yang Melihat Petapa Petapa Bukan Raja Melihat Petapa Petapa Dan Orang Bijaksana Karena Bahasa Indonesia Cukup Ambigu Nah Lanjut Pandito Bupalena Saha Tata Gatang Wandati Nah Orang Bijaksana Bersucut Ke Sang Tata Gata Dengan Raja Supaya Tidak Ambigu Lagi Dengan Rajanya Saya Harus Jepan Saja Nah Orang Bijaksana Dengan Raja Bersucut Ke Sang Tata Gata Atau Kepada Bersucut Kepada Sang Tata Gata Ada Ena Plus H Itu Berarti Dengan Atau Bisa Ditambahin Bersama Misalnya Orang Orang Bicaksana Bersama Dengan Nah Ini Orang Bicaksana Bersama Dengan Raja Bersusut Kepada Sang Tata Gata Nah Sekarang Nomor 12 Putra Putra Sahayena Sadding Odhanang Bunjanti Ada Ena Plus Sadding Berarti Dengan Bersama Dengan Jadi Putra-putra Bunjanti Makan Odhanang Nasi Sahayena Sadding Yaitu Teman Juga Lain dari Mita Mita Juga teman Putra Memakan Nasi Dengan Teman Teman Juga Ditambahin Bersama Bersama Dengan Teman Teman Soalnya Kalau Tidak Ditambahin Bersama Yang Dimakan Bisa Nasi Dan Temannya Putra Memakan Nasi Dan Teman Dengan Teman Nasi Dengan Lauk Nasi Dengan Lauk Berarti Yang Dimakan Temannya Juga Dimakan Bahasa Indonesia Itu Cukup Ambigu Kalau Kita Orang Indonesia Beruntung Melaljar Bahasa Indonesia Susah Putra Makan Nasi Dengan Teman Temannya Juga Dimakan Nasi Dengan Lauk Atau Supaya Aman Juga Putra Putra Dengan Teman Makan Nasi Putra Putra Bersama Dengan Teman Memakan Nasi Kita Lanjut Nomor 13 Waniju Pasanena Megang Paharatik Waniju Pedagang Pasanena Pasana Itu Batu Pasanena Bisa Melalui Batu Dengan Batu Atau Oleh Batu Megang Rusah Paharatik Memukul Jadi Pedagang Memukul Rusah Cocoknya Dengan Dengan Batu Melalui Batu Kurang Tepat Oleh Batu Juga Kurang Tepat Maka Pakai Kata Dengan Pedagang Memukul Rusah Dengan Batu Nomor 14 Sunaka Padehi Awate Kananti Sunaka Sunaka Itu Anjing Anjing Padehi Padehi Ini Pakai Pada Dan Ehi Berarti Ini Lebih Dari Satu Awate Lubang Lubang Kananti Menggali Anjing Anjing Menggali Lubang Lubang Dengan Kaki Kaki Padehi Kalau Dengan Satu Kaki Padeh Sekarang Nomor 15 Brahmano Brahmano Pute Nasaha Suryang Wandati Brahmana Memuja Matahari Dengan Putra Atau Lebih Enaknya Brahmana Dengan Putra Memuja Matahari Karena Yang Memuja Ini Brahmana Dan Putranya Bukan Brahmana Memuja Matahari Dan Putra Tapi Brahmana Dengan Putra Memuja Matahari Putena Sah Kalau Misalnya Dengan Putra Putra Bagaimana Puteh Sah Atau Puteh Sading Nah Nomor 16 Kasako Sonehi Sading Ruke Rakati Kasako Petani Petani Sonehi Nah Kata Sona Plus Ehi Sona Itu Juga Anjing Di atas Tadi Sunaka Ini Sonehi Sonehi Sanding Ruke Rakati Petani Menjaga Pohon-pohon Dengan Anjing-anjing Atau Petani Dengan Anjing-anjing Menjaga Pohon Begitu Artinya Dia Petani Melindungi Atau Menjaga Pohonnya Dengan Bantuan Anjing-anjing Sonehi Kalau Cuma Satu Anjing Satu Anjing Saja Bagaimana Menjadi Sone Sone Saha Atau Sone Sating Nomor Tujuh Belas Sugato Sawake Sah Wiharang Agacati Sugato Sang Sugata Sang Buddha Agacati Datang Wiharang Kewihara Sah Bersama Dengan Sawake Murid-murid Bersama Dengan Murid-murid Karena Pakai Ehi Kalau Suma Satu Murid Sawake Nomor 18 Yacako Patena Batang Ah Harati Yacako Pengumis Ah Harati Membawa Batang Nasi Patena Dengan Mangkuk Patai Itu Mangkuk Karena Satu Ena Jadi Dengan Mangkuk Kalau Misalnya Dengan Mangkuk Mangkuk Ya Patebi Atau Patehi Begitu Kemudian Awas 19 Pandita Sagang Gacanti Nah ini Tidak ada Kasus Instrumental Pandita Orang-orang Bijaksana Sagang Surga Gacanti Pergi Jadi Orang-orang Bijaksana Pergi Ke surga Kumara Asahi Sagding Gamang Dawanti Kumara Anak Laki-laki Dawanti Berlari Gamang Ke desa Asahi Sagding Nah Asahi Kata Asa Plus Ehi Plus Sagding Asa Itu Kuda Tapi Karena Ada Ehi Berarti Kuda-kuda Berarti Kumara Anak Laki-laki Berlari Ke desa Dengan Kuda-kuda Dengan Kuda-kuda Nomor 20 Coro Kagena Narang Paharati Coro Pencuri Kagena Kaga Itu pedang Kalau Ena Berarti Cuma Dengan Satu Pedang Narang Seseorang Paharati Memukul Jadi Pencuri Memukul Seseorang Dengan Pedang Kalau Dengan Pedang-pedang Bagaimana KG B Ena Kita Ganti E B Nomor 22 Wanijo Sakatena Dipe Aharanti Wanijo Pedagang Aharanti Membawa Dipe Lampu-lampu Kalau Cuma Satu Lampu Dibang Dipe Lampu-lampu Sakatena Sakata Plus Ena Dengan Kereta Karena Cuma Satu Kereta Kalau Misalnya Dengan Banyak Kereta Sakatehi Atau Sakatebi Kenapa Kok Tidak Pakai Saha Atau Sading Karena Sifatnya Ini Bukan Seperti Teman Kalau Kita Seperti Teman Kan Bersama-sama Dua Sosok Orang Pakainya Saha Karena Ini Adalah Seperti Satu Tempat Yang Kita Gunakan Untuk Membawa Itu Maka Tidak Pakai Saha Tidak Pakai Saha Tidak Juga Pakai Sading Jadi Wani Wanicu Sakate Na Dipe Ah Hranti Langsung Kalau Dalam Bahasa Inggrisnya Kalau Pakai Saha Atau Sading Bisa Ditambahin Together With Together With Saya Pergi Ke Wihara Bersama Dengan Teman-teman I Go To Monastery Together With Friends Gitu Misalnya Tapi Kalau Misalnya Saya Saya Pergi Ke Wihara Dengan Mobil I Go To Monastery Temple Baika Baika Itu Berbeda Dengan Together With With Car Itu Beda Tapi Baika Kalau Dalam Bahasa Inggris Lebih Jelas Dalam Bahasa Indonesia Ya Tetap Kita Pakai Kata-kata Dengan Mau Pakai Baik Atau Together With Kita Pakai Dengan Asa Magena Dawanti Asa Kuda-kuda Magena Magena Dawanti Maga Plus Enak Dawanti Itu Berlari Nah Ini Terjemahnya Kita bisa pakai Melalui Soalnya Kalau Kita Pakai Dengan Menjadi Rancu Masa Kuda-kuda Berlari Dengan Jalan Harusnya Berlari Melalui Jalan Melalui Jalan Artinya Dia berlari Di jalan Itu Nomor 24 Sigala Migei Sading Pabatang Dawanti Sigala Migei Sading Pabatang Dawanti Sigala Serigala Serigala Migei Sading Ini berarti Miga Plus Ehi Ehi Itu Dengan Bersama Dengan Adat Sading Together With Jadi Sading Bersama Dengan Pabatang Gunung Dawanti Berlari Jadi Serigala Serigala Berlari Ke Gunung Bersama Dengan Rusa-rusa Migei Sading Bersama Dengan Rusa-rusa 25 Bupalo Pandite Nasaha Manuse Rakati Bupalo Bupalo itu Raja Pandite Nasaha Ada Kata Sah Plus Ena Berarti Dengan Dengan Manuse Manusia Manusia Atau Orang-orang Rakati Melindungi Berarti Raja Bisa Juga Raja Bersama Dengan Orang-orang Bijaksana Supaya Raja Bersama Dengan Orang-orang Bijaksana Dengan Orang-orang Dengan Orang Bijaksana Karena Cuma Satu Pandite Cuma Satu Dengan Orang-orang Bijaksana Manusia Manusia Rakati Manusia Ini Orang-orang Manusia Manusia Lebih tepatnya Orang-orang Atau Manusia 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 Dengan Orang-orang Bijaksana Bagaimana Enanya Kita ganti Ehi Kita ganti Ehi Atau Ebi Jadi Begitu Nah Terasa Sudah Selesai Kita Merjemahkan Dari Bahasa Pali Ke Bahasa Indonesia Kita Sudah Belajar Bagaimana Merjemahkan Kalimat Dari Bahasa Pali Ke Bahasa Indonesia Nah Sekarang Kita Berlatih Dari Bahasa Indonesia Kepali Bahasa Indonesia Kepali Petapa Melihat Buddha Dengan Temannya Atau Petapa Dengan Temannya Melihat Buddha Begitu Terjumlah Bagaimana Petapa Itu Samana Karena Cuma Satu Menjadi Samano Kalau Misalnya Banyak Petapa Samana A Panjang Tapi Karena Cuma Satu Samano Dengan Temannya Dengan Temannya Apa Miten Saha Atau Miten Sading Buddha Budang Melihat Pasati Samano Miten Saha Budang Pasati Kalau Misalnya Kita Ubah Petapa Dengan Teman Temannya Misalnya Melihat Buddha Bagaimana Petapa Melihat Buddha Dengan Teman Temannya Misalnya Apa yang Perlu Diubah Atau Begini Petapa Dengan Teman Temannya Melihat Buddha Siapa Yang perlu Diubah Dari Sini Yang perlu Diubah Adalah Kata Miten Ini Ganti Mitehi 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 Atau Mitebi Sama Kata Saha Bisa Juga Diubah Menjadi Sading Terserah Kita Bisa Pake Saha Bisa Juga Pake Sading Sama Sama Saha Budang Pasati Nomor Dua Murid-murid Pergi Ke Wihara Bersama Dengan Buddha Atau Murid-murid Bersama Dengan Buddha Pergi Ke Wihara Supaya Tidak Amiku Murid-murid Bersama Dengan Buddha Pergi Ke Wihara Jadi Bagaimana Murid-murid Sawaka Karena ini Banyak Berarti A-nya A-panjang Sawaka Kalau Murid-murid Cuma Satu Saja Satu Murid Sawako Bersama Dengan Buddha Buddha Budha Kan cuma Satu Berarti Endingnya E-na Budena Saha Atau Budena Sading Wihara Wiharang Pergi Gacanti Karena Nisawaka Banyak Murid-murid Berarti Gacanti Endingnya Nanti Bukan Ti Jadi Begitu Kemudian Kita lanjut Nomor Tiga Kuda Berlari Ke Gunung Dengan Anjing Atau Supaya Tidak Ambigu Kuda Dengan Anjing Berlari Ke Gunung Aso Kukurehi Nah Anjing Itu Kukura Bisa Juga Kata Lain Apa Tadi Di Atas Sudah Belajar Sunaka Atau Sona Berarti Kalau Sunaka Sunakehi Sunakehi Kalau Misalnya Sona Sonehi Sonding Pabatang Dawati Meskipun Ini Kudanya Itu Yang Lari Dengan Banyak Anjing Tetapi Karena Kudanya Cuma Satu Maka Disini Tetap Dawati Tidak Pake Enti Jadi Jangan Berpikir Karena Kudanya Lari Bersama Sama Dengan Anjing Berarti Mereka Banyak Orang Jama Tidak Seperti Itu Tapi Tetap Diambil Dari Sini Kudanya Karena Kudanya Cuma Satu Aso Disini Pake Dawati Kalau Asah Kudanya Lebih Dari Satu Disini Baru Pake Dawanti Itu Nomor Empat Anak Laki-laki Memukul Lampu Dengan Sebuah Batu Anak Laki-laki Memukul Lampu Dengan Sebuah Batu Anak Laki-laki Apa Putra Kumara Putra Juga Bisa Tapi Tadi Terjemahnya Putra Saya Pake Puto Ya Kalau Puto Pake Putra Sebenarnya Sama Juga Perbedaannya Apa Kata Ini San San Sama Boy Saya Pengen Tahu Siapa Yang Bahasa Inggris Benar San Sama Boy Kalau kita Terjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia San Putra Putra Kalau Kumara Itu Boy Bisa Juga Perbedaannya Apa Kalau kita Ingin Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia San Sama Boy San Putra San Putra Kalau Boy Anak Laki Laki Saya Tadi Membedakannya Seperti itu Juga Kalau San Saya Terjemahkan Sebagai Putra Karena Bahasa Palingnya Putra Supaya Kita Mudah Mengingat Saya Terjemahkan Putra Begitu San Untuk Kata Ini Kalau Boy Anak Laki Laki Jadi Sebenarnya Perbedaannya Seperti Itu Jadi Kalau Putra Ini Adalah Anak Kandung Anak Kandung Laki Laki Dia Kalau Boy Itu Bisa Anak Laki Laki Lain Anak Laki Laki Anaknya Orang Lain Kita Sebut Boy Juga Teman Laki Laki Boy Laki Lakinya Boy Boy Itu Juga Laki Laki Nah Jadi Itu Untuk Tambahan Anak Laki Laki Itu Sebenarnya Bahasa Inggris Itu Boy Yang Saya Maksud Disini Kumaro Ini Kumaro Laki Laki Memukul Lampu Memukul Itu Paharati Lampu Itu Dipang Dengan Sebuah Batu Dengan Sebuah Batu Dengan Sebuah Batu Artinya Dengan Batu Yang Cuma Satu Batu Itu Pasana Berarti Karena Cuma Satu Batu Pasanena Kalau Misalnya Dengan Batu Batu Misalnya Anak Laki Laki Memukul Lampu Dengan Batu Batu Bagaimana Pasane Bi Karena Kita Sedang Belajar Tentang Kasus Instrumental Maka Kita Lebih Fokus Kepada Ini Tentang Ena Kalau Pakai Ada Ena Ada Ebi Berarti Kasusnya Kasus Instrumental Yang Berarti Dengan Melalui Atau Oleh Anak Laki-laki Memukul Lampu Dengan Batu Maka Kumaro Pasanena Dipang Baharati Kalau Anak Laki-laki Memukul Lampu Dengan Batu Batu Kumaro Pasanebi Dipang Baharati Nah Nomor Lima Para Pedagang Menembak Rusa Dengan Anak-anak Panah Ini Berarti Lebih Dari Satu Anak Panah Wanija Sarehi Mige Wijanti Wanija Para Pedagang Sarehi Itu Dengan Anak-anak Panah Mige Rusa-rusa Kalau Cuma Satu Rusa Ya Migang Wijanti Kalau Misalnya Dengan Satu Anak Panah Saja Wanija Sarena Pakai Ena Tapi Agak Susah Dimengerti Karena Wanijanya Lebih dari Satu Orang Para Para Pedagang Pedagang Masa Mau Menembak Dengan Satu Satu Anak Panah Dipegang Bersama Sama Begitu Kan Tidak Maka Pakai Sarehi Dengan Anak-anak Panah Artinya Lebih dari Satu Anak Panah Nomor 6 Para Petani Menggali Lubang-lubang Dengan Tangan-tangan Mereka Para Petani Petani Itu Kasako Kalau Para Petani Berarti Lebih dari Satu Petani Kasaka Menggali Menggali Itu Kananti Lubang-lubang Awate Karena Lubang-lubang Lebih dari Satu Maka Endingnya Awate Kalau Suma Satu Lubang Awatang Dengan Tangan-tangan 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 Itu Lebih dari Satu Tangan Tangan itu Kan Hatta Kalau Lebih dari Satu Tangan Menjadi Ht Atau Ht B Kemudian Nomor Tujuh Para Anak Laki-laki Pergi Kewihara Dengan Kereta Bersama Dengan Paman-paman Mereka Kumara Para Anak Laki-laki Kumara Bersama Dengan Paman-paman Paman Itu Matulah Nah ini Paman-paman Ini salah Berarti saya Harusnya Matule Matulebi Matulebi Ya Matulehi Atau Matulebi Sama saja Kita boleh memilih Matulehi Juga boleh Matulebi Boleh Matulehi Juga boleh Dan Paman-paman Karena Paman-paman Lebih dari Satu Kalau cuma Satu Paman Matulena Dengan Kereta Nah Naik kereta Ratena Karena Cuma Satu Kalau Misalnya Keretanya Banyak Ratebi Juga Ratebi Atau Ratehi Begitu Kumara Matulehi Sahah Ratena Biharang Gacanti Kemudian Nodelapan Brahmana Brahmana Memasak Nasi Dengan Temannya Artinya Brahmana Ini Memasak Nasi Dengan Temannya Atau Brahmana Dengan Temannya Memasak Nasi Bukan Berarti Brahmana Memasak Nasi Dan Temannya Bukan Tapi Dengan Temannya Brahmano Brahmano Mitena Karena Temannya Suma Satu Mitena Mitena Sah Nasi Nasi Itu Batang Atau Odanang Memasak Pacati Jadi Brahmano Mitena Sahah Batang Pacati Kalau Misalnya Brahmana Ini Masak Nasi Dengan Teman Temannya Lebih Dari Satu Berarti Kata Mita Ini Kita Tambah Menjadi Mitehi Atau Mitehi Kata Sahah Bisa Kita Ubah Sating Juga Boleh Tetap Pakai Sahah Juga Boleh Sahah Sating Sama Nah Nomor Sembilan Raja Melindungi Pulau Dengan Orang Orang Bijaksana Raja Itu Bu Palo Raja Dalam Bahasa Palo Raja Juga Tapi Kita Belum Sampai Ke Deklinasi Yang Situ Kita Masih Belajar Yang Maskulin Ending A Maka Kita Pakai Yang Bu Palo Bupalo Raja Itu Bupalo Bupalo Kemudian Dengan Orang Orang Bijaksana Dengan Orang Orang Bijaksana Orang Bijaksana Itu Pandita Karena Ini Orang Orang Berarti Ditambahin Ehi Kata Pandita Tambahin Ehi Menjadi Panditehi Bupalo Panditehi Sahah Pulau Pulau Itu Dipang Melindungi Rakati Bupalo Panditehi Sahah Dibang Rakati Nah Saya ingatkan lagi Cara menerjemahkannya Begini Pertama Kita Terjemahkan Raja Dulu Raja Itu Apa Setelah Raja Kemudian Kita baru cari Ini Dengan orang-orang Bijaksana Urut 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 Raja Dengan orang-orang Bijaksana Pulau Melindungi Jadi Cara menerjemahkannya Begitu Urut Urut Raja Dengan orang-orang Bijaksana Pulau Melindungi Begitu Karena memang Ini cara penerjemahan Bahasa Pali Yang berbeda Dengan Kita Di Indonesia Yang SPOK Subjek Predikat Objek Dan Keterangan Kalau dalam Bahasa Pali Kata kerjanya Itu paling belakang Malahan Umumnya Di belakang Bisa juga Di depan Tapi umumnya Di belakang Begitu Kita lanjut Nomor Sepuluh Para Raja Menghormat Kepada Para Biku Atau Petapa Bersama Dengan putra-putra Mereka Para Raja Bupala Dengan putra-putra Mereka Putih Saha Putih Sada Saha Atau Putih Sading Para Biku Atau Petapa Samane Menghormat Puan Danti Kalau misalnya Raja ini Cuma dengan Satu Anaknya Satu putra Maka menjadi Putih Saha Eh putena Saha Tapi karena banyak Menjadi putihi Kalau cuma satu Putena Nomor Sebelas Para pencuri Membawa kuda-kuda Ke pulau Nah kalau ini Tidak ada Kasus instrumental Jadi Cuma Belajar Merjemahkan Kalimat saja Cora AC Dipang Aharanti Para pencuri Cora Kuda-kuda Itu AC Pulau Dipang Membawa Aharanti Cora AC Dipang Aharanti Kalau misalnya Pencurinya Cuma satu Bagaimana? Kalau pencurinya Cuma satu Coro 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 Dipang AC dulu Coro AC C Dipang Arhati Arhati Aha Aha Rati Cuma satu Pencuri Nah sekarang Kita lanjut Nomor 12 Murid-murid Mendaki gunung Dengan orang-orang Murid-murid Ini banyak murid Jadi Tidak hanya satu Desa waka Dengan orang-orang Ini lebih dari satu Berarti Kalau orang saja Nara Karena lebih dari satu Jadi Narehi Narehi Saha Gunung Pabate Mendaki Aruhanti Jadi Sawaka Murid-murid Narehi Bersama dengan orang-orang Narehi Saha Gunung Pabate Aruhanti Mendaki Sawaka Narehi Saha Pabate Aruhanti Berarti Murid-murid Mendaki gunung Dengan orang-orang Kalau misalnya Cuma satu Murid Bagaimana Menjadi Sawako Sawako Kalau misalnya Dengan satu orang saja Sawako Nare Nare Saha Pabate Aruhati Nomor 13 Para pedagang Memotong pohon-pohon Dengan para petani Para pedagang Lebih dari satu pedagang Wanija Dengan para petani Petani itu Kasaka Karena dengan para petani Menjadi Kasakehi Saha Atau Kasakehi Sading Boleh Pohon-pohon Ruke Karena lebih dari satu pohon Ruke Kalau cuma satu pohon Rukang Karena lebih dari satu pohon Menjadi Ruke Memotong Cindanti Wanija Kasakehi Saha Ruke Cindanti Kalau misalnya Dengan satu petani Wanija Kasake Saha Ruke Cindanti Nomor 14 Pengemis Menggali Sebuah lubang Dengan seorang temannya Pengemis Yacako Seorang temannya Dengan seorang temannya Mite Nasaha Lubang Awadang Menggali Kanati Yacako Mite Nasaha Awadang Kanati Kalau misalnya Dengan teman-temannya Lebih dari satu teman Ena Diganti Ebi Atau Ehi Jadi Mitebi Atau Mitehi Kalau dengan teman-teman Kalau cuma satu teman Miteena saja Nomor 15 Brahmana melihat bulan Bersama dengan Para pamannya Brahmano Pamannya Matulehik Saha Matulehik Para paman Matulehik Saha Bulan Candang Melihat Pasati Brahmano Bersama dengan teman-temannya Melihat Bulan Jadi Brahmano Matulehik Saha Candang Pasati Kalau misalnya Cuma satu pamannya Ya Brahmano Matulehik Saha Candang Pasati Kalau dengan Cuma satu teman Satu paman Ya ininya Kata Ininya diganti Saja Ehi Kita ganti Menjadi Ena Udah Gampang Simple Brahmano Matuleh Saha Candang Pasati Kalau cuma Dengan satu teman Satu paman Jadi Ininya Bisa diganti Begini Brahmana Melihat Bulan Melihat Bulan Bersama dengan Pamannya Saja Tidak ada Para Nah Jadi Begini Brahmano Matuleh Saha Candang Pasati Pencuri Memukul Kuda Dengan Sebuah Pedang Pencuri Dengan Sebuah Pedang Artinya Cuma Satu Pedang Kagena Kudanya Juga Cuma Satu Asang Memukul Paharati Kalau Misalnya Dengan Pedang KGB Atau KGH Begitu Karena Kasusnya Ada Instrumental Kalau Kagena Ini Tunggal Kalau KGB Jamak Mal 17 Putra Membawa Nasi Dengan Sebuah Mangkuk Putra Puto Sebuah Mangkuk Cuma Satu Mangkuk Berarti Patah Ditambah Ena Puto Patena Nasi Odanang Atau Batang Bisa Juga Odanang Membawa Aharati Puto Patena Odanang Aharati Kalau Misalnya Dengan Mangkuk Mangkuk Bagaimana Dengan Mangkuk Mangkuk Berarti Kita Ganti Patena Menjadi Patehi Atau Patebi Begitu Nomor 18 Para Anak Laki-laki Berlari Ke gunung Bersama Dengan Anjing-anjing Mereka Anjing-anjing Begitu Para Anak Laki-laki Kumara Dengan Anjing-anjing Kukurehi Sading Kukurehi Sading Atau Sonehi Sading Pabatang Dawanti Cuma Dengan Satu Anjing Kukurena Sading Atau Sonehi Sone Sading Kalau Ehi Begini Jama Kalau Ena Tunggal 19 Para Pedakang Datang Ke Desa Dengan Kereta Bersama Dengan Para Petani Para Pedagang Lebih Dari Satu Wanija Datang Ke Desa Dengan Kereta Bersama Dengan Para Petani Nah Dengan Para Petani Dulu Kita Tersembahkan Petani Itu Kasaka Karena Lebih Dari Satu Petani Jadi Kasakehi Sah Dengan Kereta Kereta Itu Bisa Sakatena Bisa Juga Dengan Ratena Cuma Satu Kereta Kalau Misalnya Keretanya Banyak Sakatehi Sakatebi Desa Gamang Datang Agak Canti Wanija Kasakehi Sahah Sakatena Gamang Agak Canti Wanija Para 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 Pedagang Kasakehi Sahah Bersama Dengan Para Petani Sakatena Dengan Kendaraan Gamang Desa Agacati Datang Berarti Para Pedagang Datang Ke Desa Dengan Kereta Bersama Dengan Para Petani Nomor Nomor 20 Paman Paman Datang Ke Wihara Dengan Kereta Bersama Dengan Putra Putra Mereka Paman Paman Matula Bersama Dengan Putra Putra Lebih Dari Satu Putra Berarti Puta Pres Eh Jadi Puteh Sah Atau Puteh Sading Boleh Matula Puteh Sah Dengan Kereta Ratena Atau Dengan Kendaraan Ratena Wihara Wiharang Datang Agacanti Matula Puteh Sah Ratena Wiharang Agacanti Kalau Misalnya Dengan Kereta Kereta Lebih Dari Satu Kendaraan Bagaimana Kita 21 Serigala Serigala Berlari Ke Gunung Melalui Jalan Ini Melalui Serigala Melalui Jalan Jalan Itu Maga Melalui Jalan Berarti Magena Karena Cuma Satu Jalan Magena Gunung Pabatang Berlari Dawanti Serigala Magena Pabatang Dawanti Serigala Serigala Berlari Ke Gunung Melalui Jalan Nomor 22 Anjing Menggali Lubang Dengan Kaki Kakinya Nah Lubang Lebih Dari Satu Kaki Kakinya Juga Lebih Dari Satu Jadi Anjing Kukura Kaki Itu Pada Pada Tapi Karena Lebih Dari Satu Maka Tambahin Ehi Padehi Awate Kananti Kukura Padehi Awate Kananti Kalau Misalnya Cuma Satu Kaki Bagaimana Ya Ehi Ini Kita Ganti E Pade Nah Begitu Kemudian Nomor 23 Seseorang Membawa Gergaji Di Tangannya Sebenarnya Bukan Di Tangannya Lebih Gampang Dengan Tangannya Seorang Membawa Gergaji Dengan Tangannya Karena Kalau di Nanti Susah Untuk Terjemahkannya Dengan Tangannya Seseorang Naruh Dengan Tangannya Karena Cuma Tangan Satu Maka Pakai Ena Ht Hta Plus Ena Ht Ht Kacang Membawa Harati Naro Ht Kacang Harati Kalau Misalnya Membawanya Dengan Dua Tangan Bagaimana Menjadi Ht B Naro Ht B Kacang Harati Nomor 24 Para Pertapa Para Pertapa Pergi Ke Surga Tidak Ada Pakai Kasus Instrumental Saya Langsung Para Pertapa Samana Surga Sagang Pergi Gacanti Samana Sagang Gacanti Para Pertapa Pergi Ke Surga Nomor 25 Sang Buddha Datang Ke Desa Bersama Dengan Murid-muridnya Bersama Dengan Murid-muridnya Ini Berarti Lebih Dari Satu Murid Murid Sawaka Karena Bersama Dengan Lebih Dari Satu Murid Menjadi Sawaka Tambahin Ehik Maka Butoh Sawake Sading Desa Gamang Datang Agacati Betul Sawake Sating Gamang Agacati Kalau Misalnya Sam Buddha Datang Ke Desa Hanya Dengan Satu Muridnya Bagaimana Dengan Satu Muridnya Bagaimana Kalau Misalnya Buddha Datang Dengan Muridnya Saja Maka Kita Ubah Menjadi Buddha Sawakehi Sawakena Menjadi Sawakena Sating Gamang Agacati Kalau Misalnya Kita Ubah Sang Buddha Datang Ke Desa Bersama Dengan Bante Sariputa Misalnya Dengan Bante Sariputa Dengan Sariputa Sariputu Sariputa Misalnya Bagaimana Butuh Nah Dengan Bante Sariputa Bantainya Gak perlu Tersebahan Langsung Sariputa Sariputa Dengan Dengan Bagaimana Sariputa Sariputena 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 Saha Sariputena 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 Saha Atau Sating Juga Boleh Gamang Agacati Nah Begitu Buddha Sariputena Saha Gamang Agacati Jadi Begitu Nah Tak terasa Waktu sudah Sampai di Penghujung acara Dan sudah Selesai Kita belajar Dari awal Tadi Pertemuan Keempat Ini Tentang Kasus Instrumental Sebenarnya Yakni Yang membahas Tentang Bagaimana Kita Menempatkan Sebuah Kalimat Menempatkan Sebuah Kata Dalam Sebuah Kalimat Yang Mengandung Unsur Dengan Oleh Atau Melalui Jadi Kalau kita Ingin Menyusun Sebuah Kalimat Yang Di Dalamnya Ada Unsur Dengan Oleh Atau Melalui Kita Menggunakan Kasus Instrumental Kata Bendanya Kita Ubah Kita Tambahin Pakai Ena Atau Pakai Ebi Tergantung Dari Jumlahnya Kalau Ena Itu Berarti Tunggal Kalau Ebi Itu Berarti Jama Sampai Disini Apakah Ada Pertanyaan Sebelum Acara Kita Tutup Selamat Malam Bante Untuk PR Berarti Sudah Diterjemahkan Semua Bante Iya Iya PR Yang Mana Iya Kan Kalau Dari Bukunya Kan Gak Ada Terjemah Tapi Dengan Ini Kan Ada Terjemah Oh Iya Saya Sengaja Saya Buat Begini Supaya Nanti Kadang Beberapa Orang Tidak Sempat Menulis Kan Maka Kasihkan Begini Nanti Yang Berat Adalah Orang Orang Yang Ingin Mengajar Pake Buku Ini Ternyata Sudah Diberi Kunci Jawabannya Kadang Kadang Permasalahan Dosen STAB Dosen STAB Tinggal Ngasih Begini Nah Murid-murid Nanti Lebih Tidak Perlu Latihan Nah Sebenarnya Tidak Seperti Ini Dalam Mengajar Kalau Dalam Mengajar Seperti Dosen Saya Di kampus Ya Kita Hanya Penjelasan Di awal Kemudian Latihan Ini Kita Suruh Ngerjakan Di rumah Kemudian Hasil Jawaban Dari Para Mahasiswa Itu Baru Dikoreksi Oleh Dosen Tapi Karena Saya Pikir Kalau Saya Memberikan Tugas Ini Kepada Para Bapak Ibu Bukan Juga Akan Kerepotan Untuk Mengoreksi Maka Lebih Baik Saya Kasih Kunci Jawaban Sekalian Kita Bahas Bersama Sama Begitu Tapi Kalau Mau Latihan Juga Boleh Soal Yang Mana Bante Nanti Saya Buat Baru Siap Siap Saya Buat Baru Sepuluh Itu Aja Sepuluh Soal Siap Bante Siap Malam Bante Saya Liana Bante Oh maaf Bante Saya Mengerjakan Latihan Yang Tiga Ini Sebelum Melihat Contoh-contoh Yang Diberikan Oleh Bante Dari Pengalaman Saya Mengerjakan Sendiri Terlebih Dahulu Menterjemahkan Dari Pali Ke Indonesia Itu Terasa Lebih Mudah Dari Indonesia Ke Bahasa Pali Bante Kesalahan Yang Banyak Saya Lakukan Adalah Pada Kata-kata Yang Sudah Berkait Dengan Instrumental Tadi Bante Jadi Itu Pengalaman Banyak Banyak Kesalahannya Kesalahannya Disitu Kalau Misalnya Subjek Tunggal Atau Jamak Ya sudah Kemudian Verbnya Kata kerja Jamak Dan Tunggal Itu Agak Lebih Mudah Menerjemahkannya Ke Bahasa Pali Tapi Begitu Sudah Bersama Dengan Kemudian Satu Atau Banyak Nah Itu Masih Ketukar Ketukar Ke Bante Jadi Bagaimana Tipsnya Bante Terima kasih Bante Ya memang Kita harus Mencermati Mencermati Apakah itu Tunggal Atau Jamak Karena Kalau Tunggal Nanti Kasus Yang kita Akan Gunakan Juga Berbeda Begitu Kan Pakai Endingnya Ena Kalau Misalnya Jamak Pakai Epi Dan Ehi Nah Kalau Orang Tidak Mempelajari Bahasa Pali Ini Kemudian Berusaha Menerjemahkan Begitu Biasanya Hanya Membuka Apa Padahal Kata itu Harus Dideklinasikan Juga Sesuai Dengan Penggunaan Kita Misalnya Kita Ingin Mengatakan Bersama Dengan Teman Tidak Bisa Kita Hanya Mengatakan Mita Gitu Saja Tapi Mite Nasading Gitu Harus Kata Mita Itu Harus Kita Ubah Lagi Maka Meskipun Kita Punya Kamus Kalau Kita Tidak Punya Pengetahuan Tentang Deklinasi Ini Tetap Enggak Bisa Menerjemahkan Dan Sesuai Konteksnya Harus Benar Misalnya Ini Sebagai Subject Sebagai Subject Biasanya Misalnya Seperti Buddha Buddha Itu Sebagai Subject Jadi Buddha Gitu Cuma Kita Mengandalkan Kamus Misalnya Oh Saya Sudah Punya Kamus Ngapain Saya Harus Belajar Tata Bahasa Ini Tetap Gak Bisa Untuk Menerjemahkannya Karena Harus Menalati Tata Aturan Deklinasi Dan Juga Konjugasinya Deklinasi Itu Kata Benda Yang Kita Ubah Ubah Kemudian Konjugasi Itu Kata Kerja Yang Kita Ubah Ubah Sesudah Konteksnya Apakah Untuk Dia Untuk Mereka Kamu Kalian Saya Atau Kita Kan Juga Berubah Kata Pergi Saja Tidak Semua Sama Tidak Semua Sama Kalau Kita Dalam Bahasa Indonesia Kata Tidak Berubah Kata Pergi Tetap Pergi Saya Pergi Mereka Pergi Dia Pergi Tapi Dalam Bahasa Pali Ya Berbeda Ahang Gacami Tuang Gacasi So Gacati Te Gacanti Kan Beda-beda Makanya Memang Perlu Pencermatan Lebih Perlu Latihan Lagi Pencermatan Kalan Ya Bante Ya Mungkin Bisa Satu Pertanyaan Lagi Bante Ya Silahkan Bante Ini Kalau Untuk Orang Untuk Subjek Ini Ada Gacati Gacanti Gacasi Itu Kamu Kalian Kalau Untuk Kata Ganti Untuk Misalnya Hewan Itu Ada Tidak Bante Di dalam Bahasa Pali Aku Saya Kamu Misalnya Dia Untuk Hewan Ada 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 ya Bante Iya Dia Untuk Hewan Kalau Misalnya Dianya Laki-laki Pakai So Juga Sama Tapi Kalau Hewan Biasanya Langsung Saja Misalnya Anjing Pergi Anjing Kata Anjing Subjek Menjadi Sunako Sunako Gacati Kalau Anjingnya Menjadi Dia Atau Itu Sunako Gacati Bisa Pakai So Pakai So Baik Bante Anumodana Terima Kasih Jadi Kalau Misalnya Anjing Itu Begitu Ya Atau Dia Dia Dalam Konteks Dia Mengacu Pada Anjing Saya Mengatakan So So Gacati Ya Bante Anumodana Ya Ini Lebih Mudah Daripada Kalau Bahasa Inggris Ada Perbedaannya Jadi Kita Tidak Pakai He Atau Si Kalau Untuk Anjing Ya Tapi Pakai It Begitu Ya Kalau Di Indonesia Bahasa Indonesia Lebih Ribet Lagi Tidak Semua Kita Pakai Dia Kadang Pakai Beliau Pakai Beliau Padahal Sama Dia Kita Sama Kami Saja Beda Juga Kalau Dalam Bahasa Inggris Ya We Biasa We Bahasa Pali Sama Mayang Bahasa Indonesia Lebih Ribet Lagi Kadang Kita Kadang Kami Apa Perbedaannya Kalau Kita Itu Orang Yang Kita Ajak Bicara Sama Sama Ada Di Depan Kita Kita Boleh Memakai Kita Kalau Kita Membicarakan Ini Kepada Orang Lain Yang Tidak Ada Baru Kami Misalnya Oh Waktu Saya Disilangka Kami Kami Itu Maksudnya Saya Dan Teman Teman Saya Kami Terbiasa Seperti Ini Itu Bahasa Indonesia Lebih Ribet Sebenarnya Ya Seperti Itu Ada Pertanyaan Lain Kalau Ada Silahkan Kalau Tidak Berarti Waktu harus Ditutup Soalnya Sudah Jam 21 Sudah Tidak Ada Ya Kalau Sudah Tidak Ada Berarti Kelas Pada Malam Hari Ini Akan Saya Akhiri Terima Kasih Atas Perhatian Semoga Kita Semua Bisa Menambah Wawasan Pengetahuan Kita Tentang Bahasa Pali Ini Tetap Semangat Untuk Belajar Tetap Semangat Untuk Latihan Sampai Jumpa Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Wandana Bantse Tadi Dibuka Dengan Wandana Ya Saya Akan Mengakhiri Dengan Membacakan Nama Karapata Bahasa Bahasa Barakas Meg Nama Sampamp Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Terima kasih.